Shalom saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu, baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Membina Pola Makan dan Dia. Perut nyaman dan suasana damai, kita harus merawat alat pencernaan. Janganlah memaksanya dengan berbagai-bagai macam makanan. Dia yang memaksa dirinya dengan banyak raga makanan dalam satu kali makan, berarti dia yang menyakiti diri sendiri. Adalah penting untuk kita memakan yang cocok dengan diri kita, daripada mencicipi setiap makanan yang disuguhkan kepada kita. Perut tidak mempunyai pintu yang dengannya, kita dapat melihat apa yang sedang terjadi di dalam. Dengan demikian, kita harus gunakan pikiran kita dan pertimbangkan masalah sebab-akibat. Jikalau kamu merasa segalanya sudah dilakukan, namun semua nampaknya salah, barangkali ini terjadi karena kamu menderita oleh sebab memakan terlalu banyak jenis makanan. Alat pencernaan memegang peranan penting dalam menunjang kebahagiaan dalam hidup kita. Alat telah memberikan kecakapan bagi kita untuk memilih makanan apa yang harus kita makan. Sebagai laki-laki dan perempuan yang pekarasa, kita perlu mempelajari apakah makanan kita itu cocok atau itu akan membawa kesusahan. Orang yang mempunyai perut yang asam seringkali mempunyai perangai yang tidak baik. Nampaknya segala sesuatu bertentangan dengan mereka, sehingga mereka cenderung menjadi cerewet dan gampang tersinggung. Jikalau kita mau memiliki kedamaian di antara kita, kita harus lebih banyak memikirkan kedamaian perut kita. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati.